Di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menggelar sholat iduh fitri bersama keluarga dan staff di rumah dinas. Tidak hanya Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menggelar sholat iduh di rumah dinas masing-masing. Sementara Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengikuti sholat iduh di Masjid Al-Akbar, Surabaya yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan untuk mengikuti sholat iduh di masjid ini, para jamaah harus mendaftar tiga hari sebelumnya. Insya Allah doakan lancar pengendalian COVID, lancar vaksinasi sehingga 2022 saya berdoa betul agar mudik bisa normal kembali, sholat iduh fitri juga bisa normal kembali. Supaya untuk bisa menjalankan sholat iduh dengan khusyuk dan khidmat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi kehusyuan dan kehidmatan. Sejumlah kepala daerah menggelar sholat hari raya iduh fitri 1442 hijriah di rumah dinas masing-masing dan masjid dekat rumah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus corona. Tim Liputan Ainius melaporkan. Tim Lipan Ainius mel Actslarını melaporkan sehingga 2020 saya..... Tim Lipan Ainius melaporkan. Tim Lipan Ainius melaporkan sehingga 22 maju. Tim Lipan Ainius Node puternalkan. Terima kasih.